Terima kasih untuk Harvest International Theological Seminary yang hari ini mengizinkan saya untuk berbicara sebentar tentang hal yang disebut motivasi. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah motivation. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Elasemi Hartanto, saya saat ini mengembalakan FJF Bandung. Dan sungguh senang hari ini bisa bersama dengan Anda semuanya. Saya yakin sekali motivasi merupakan sebuah hal yang sangat menarik untuk dibicarakan karena ini merupakan satu hal yang menjelaskan why. Mengapa seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu. Dan ini sebuah hal yang membedakan antara sebuah pernyataan saya harus melakukan sesuatu dengan saya ingin melakukan sesuatu. Tentu saya motivasi merupakan studi yang sifat ilmu sosial sehingga begitu banyak teori di dalamnya. Ini bukan merupakan ilmu pasti dan ini akan berkembang terus sehingga saya yakin sekali ada begitu banyak perspektif yang berbeda tentang motivasi. Tapi izinkan saya untuk membicarakan beberapa hal yang beberapa teori yang sangat umum berkembang saat ini. Kalau kita ngomong dari bahasa aslinya bahasa dasarnya maka motivasi itu motivation berasal dari bahasa latin yaitu movere. Movere artinya a driving force. Saya senang kata driving force ini karena ada kata force disitu jadi itu kekuatan. Jadi itu sesuatu kalau saya boleh katakan energi yang tidak terlihat yang membuat seseorang atau sekelompok orang atau bahkan satu negara itu bisa bergerak dengan bersama-sama. Motivation motivated to do something mereka tergerak untuk melakukan sesuatu dan saya rasa motivasi ini terjadi dalam kesetiap harian kehidupan manusia sehingga orang bisa bangun pagi untuk melakukan sesuatu karena ada motivasi di belakangnya. Kalau dalam keluarga saya sendiri seringkali memotivasi anak-anak dengan cara demikian. Kamu boleh berenang nanti sore setelah kamu selesai membuat pekerjaan rumah kamu atau setelah kamu selesai mengulang misalnya pelajaran untuk besok baru kamu boleh melakukan aktivitas yang kamu sukai. Itu salah satu cara saya memotivasi mereka supaya mereka menyelesaikan pekerjaannya. Atau saya juga ingat waktu itu ketika ayah saya sedang sakit dia sakit cukup keras dan kemudian saya berkata Pak ayo sembuh cepetan kalau sembuhnya dengan cepat bulan depan kita pergi. Waktu itu saya janjikan dia kita pergi ke Jawa Tengah dan kemudian termotivasi dia tiba-tiba akselerasi kesehatannya bisa cepat sekali. Dan kemudian betul saya melaksanakan janji saya bulan berikutnya saya ajak dia pergi jalan-jalan. Salah satu bentuk daripada motivasi. Dan juga kalau Anda membaca biografi daripada Sir Edmund Hillary yang dia naik ke Mount Everest. Dia pernah gagal sebelumnya. Dan itu merupakan ekspedisi yang kesekian dari negara Inggris untuk mengirim orang sampai ke puncak yang paling tinggi di dunia. Sir Edmund Hillary dia berkata bahwa dia memotivasi dirinya sendiri one more step satu langkah lagi one more breath. Dia bilang one more breath satu napas lagi yang dia yang dia hembuskan yang dia tarik sampai dia akhirnya sampai ke atas karena oksigen itu tipis sekali. Jadi setiap dari kita butuh motivasi. Saya gak tahu apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti sebuah seminari belajar tentang theology dan hari ini ada di kelas ini. Tapi setiap dari kita mempunyai alasan-alasan masing-masing. Dan kalau kita mengarah lebih dalam lagi motivation theories yang ada di dunia ini. Kalau kita definisikan dengan lebih dalam lagi motivation is a state of mind. A state of mind artinya adalah sebetulnya keadaan jiwa. Keadaan pemikiran, keadaan cara pikir orang, logika orang. A state of mind sebuah keadaan pemikiran seseorang filled with energy yang penuh dengan daya dan entusiasme yang tinggi. Entusiasme. Which drives a person to work in a certain way to achieve desired goals. Yang membuat orang bisa mengarahkan kehidupannya untuk bekerja dalam cara yang sedemikian supaya tujuan-tujuan di dalam kehidupan dia tercapai. Dan disini ada kata state of mind. Keadaan pikiran. Jadi ini semuanya merupakan internal proses terlebih dahulu. Ada proses yang dialami di dalam pikiran manusia sehingga menghasilkan output energy, entusiasme yang akhirnya bisa drive, mengendalikan, mengemudikan orang itu untuk mencapai tujuan atau pergi ke sebuah arah tertentu. Dan di dunia ini ada lima teori yang paling umum dipakai untuk menjabarkan, menjelaskan tentang motivasi manusia. Dan salah satu yang paling banyak dipakai, saya yakin Anda pasti pernah mendengarnya, bahkan untuk Anda yang pernah belajar sociology, antropology sudah pasti sering mengulas hal ini yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Atau dia menjelaskan tentang piramida kebutuhan manusia dari yang paling bawah, yang paling mendasar. Sehingga di stack up terus, disusun terus ke atas menjadi sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Tentunya mengerucut ke atas karena itu fondasinya harus ada dahulu, harus matang dahulu, harus tersedia dahulu. Dan dia membagi sebenarnya menjadi tiga bagian yang sangat besar. Yang pertama adalah basic needs, yang kedua adalah psychological needs, dan yang ketiga adalah self human needs. Basic needs dia membagi menjadi dua dasar piramida yang pertama. Yaitu yang pertama adalah biological and physiological. Itu ngomong apa? Itu berbicara tentang kebutuhan manusia akan makanan, kebutuhan manusia akan istirahat, kebutuhan manusia akan air yang bersih. Ini merupakan basic needs. Semua kebudayaan di dunia butuh ada pangan, butuh ada dia mendapatkan rasa aman, berikutnya adalah safety. Itu berbicara tentang security, dia butuh ada rasa aman, dia butuh ada kesehatan, dan juga dia butuh nafkah, dia butuh keuangan. Dan ini semuanya adalah basic needs. Makanan, istirahat yang cukup, air, rasa aman, kesehatan, dan juga uang untuk bisa mendapatkan basic needs. Kebutuhan dasar manusia. Dan berikutnya adalah psychological needs. Psychological needs itu apa? Di dalamnya ada hubungan pertemanan, friendship, ada intimacy. Di situ berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan antar manusia. Berbicara tentang adanya keluarga, struktur keluarga juga penting. Dan kemudian itu berbicara tentang koneksi satu dengan yang lain, hubungan sosial dengan sekelilingnya komunitas, dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang love and belonging. Orang merasa perlu untuk belong, untuk menjadi bagian dari sekelompok manusia yang lain. Jadi manusia dan makhluk sosial yang perlu menjadi bagian dari sebuah keluarga, sebuah kelompok, sebuah klan, sebuah bangsa, negara, kota, dengan strukturnya masing-masing. Yang berikutnya dalam psychological needs adalah esteem. Semua orang merasa perlu untuk dihargai, respect dari orang. Perlu mendapatkan status yang jelas. Karena itu kalau orang bekerja mungkin sekarang sudah digital semua. Tapi kalau sampai berapa tahun yang lalu orang bekerja masih butuh kartu nama dan sebagainya. Dia harus tahu dia sebagai statusnya jelas. Recognition dia mengalami penghargaan kalau berhasil. Dan juga dia memperoleh kekuatan yang dibutuhkan untuk dia bisa maju. Jadi esteem. Kalau saya boleh simpulkan adalah harga diri. Dan yang paling tinggi self-fulfillment adalah self-actualization. Aktualisasi diri. Sehingga orang ini merasa bahwa dia tidak perlu membuktikan dirinya lagi. Orang semua sudah tahu. Dan dia sendiri sudah tahu bahwa dalam hidupnya dia mencurahkan segala sesuatu sehingga dia mencapai potensi akhir. Bahwa semua bakatnya, semua karunia, semua gifting dari Tuhan sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Sehingga dia tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Dan semua orang pasti pengen mengalami yang namanya self-actualization. Pengen bilang bahwa segala hal yang baik yang saya bisa lakukan telah saya lakukan dalam hidup ini. Dan itu merupakan puncak daripada kebutuhan hidup manusia menurut Maslow. Dan saya rasa ada benarnya juga. Teori yang berikutnya adalah dari seorang ilmuwan namanya dari seorang sosiolog, antropolog namanya Herzberg. Herzberg itu dia menghasilkan sebuah teori namanya Herzberg Two Factor Theory. Herzberg Two Factor Theory berbicara tentang dua hal yang utama. Yang dia sebut sebagai hygiene factors dan motivation factors. Hygiene factors ini berbicara tentang apa hal yang paling besar dalam kehidupan seorang pekerja. Nah salah satu kelemahan dari teori Herzberg ini adalah dia ini merupakan orang yang banyak melakukan research data tentang kebutuhan akan motivasi dari sudut pandang corporate atau orang yang melakukan pekerjaan di dunia kerja yang sifatnya terstruktur. Mungkin orang yang bekerja di sebuah organisasi yang terstruktur rapi misalnya dalam pemerintahan atau mungkin diperbankan. Ketika dia melihat dari sudut pandang ini maka dia melihat dari sisi orang yang profesional yang sedang bekerja di dalam sebuah perusahaan atau institusi yang memang mempunyai sistem yang agak rigid, yang agak kaku. Sehingga dia membagi dua antara hygiene factor dan motivation factor. Dan hygiene factor ini berbicara tentang apa yang paling besar yang bisa membuat orang menjadi tidak puas akan pekerjaannya. Ini berbicara tentang apa sih hal-hal yang membuat seorang pekerja dalam situasi kerja yang rigid, yang kaku dan juga punya aturan yang jelas ini dia bisa tidak puas akan hal apa. Ternyata setelah dia research dia bilang keadaan pekerjaan, working conditions ini bisa jadi membuat orang tidak puas di dalam pekerjaannya. Mungkin terlalu panas, mungkin terlalu dingin, mungkin harus naik tangga tujuh lantai dan sebagainya. Working conditionsnya berat atau misalnya dia perlu konsentrasi menulis tapi keadaannya sangat bising luar biasa, misalnya begitu. Dan kemudian apa yang membuat orang ini tidak puas akan hasil yang dia lakukan akan pekerjaannya. Coworker relations, tidak ada hubungan dengan satu orang yang bekerja dengan yang lain atau mempunyai hubungan yang dingin atau bahkan terjadi permusuhan dan konflik di dalam kantor tersebut. Dan kemudian policies and rules, aturan dan sebagai administratif yang ada di dalam perusahaan tersebut mungkin tidak baik, mungkin kurang jelas, mungkin berubah atau mungkin tidak pernah berubah. Mungkin tidak merupakan keputusan yang populer dan sebagainya. Kemudian supervisor quality, bagaimana pengawasan dari atasan. Sangat sama sekali tidak diawasi, sangat diawasi, kadang-kadang diawasi dan kemudian hubungan dengan supervisor yang kurang baik, yang kurang enak. Ini membuat orang tidak bisa bekerja dengan nyaman dan kemudian tidak bisa memberikan output yang terbaik. Dan kemudian juga dia katakan adalah base wage, gaji yang dasar dan kemudian upahnya, renumerasinya yang tidak mencukupi menurut orang yang sedang bekerja dalam institusi tersebut. Dan kemudian status, kenaikan pangkat yang tidak jelas dan sebagainya. Ini merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam job dissatisfaction atau dia sebut sebagai hygiene factors. Yang sebaliknya motivation factors adalah hal-hal yang paling berkontribusi untuk membuat orang puas di dalam pekerjaan. Dimana disitu dia mengatakan bahwa ada achievement, ada hasil, ada target yang mungkin bisa dicapai oleh orang tersebut. Dia bisa achieve something, dia bisa menghasilkan sesuatu. Yang kedua adalah recognition, memang disebutkan hasil-hasilnya, memang dihargai hasil-hasilnya, memang diakui apa yang telah dia kerjakan. Dan kemudian responsibility yang menarik disini. Herzberg berkata bahwa semakin orang diberikan tanggung jawab, biasanya itu merupakan motivasi tersendiri buat orang tersebut. Dan kemudian the work itself, kalau memang orang itu menyukai apa yang dia lakukan, biasanya itu pun sudah menjadi motivasi di dalam kehidupan dia. Dan kemudian advancement, ada sesuatu yang dia merasa lebih maju dalam skill, dalam karir, mungkin dalam upah dan sebagainya. Itu juga bisa membuat dia maju dan kemudian personal growth. Orang ini merasa berkembang, orang ini merasa diajar, orang ini merasa bahwa pada akhirnya nantinya dia bisa lebih pintar daripada hari kemarin. Jadi ini sekali lagi Herzberg ini menilai dari orang-orang yang bekerja dalam sebuah institusi yang sudah matang. Biasanya yang bekerja dalam institusi itu orangnya banyak, sehingga ada sesuatu sistem yang kaku, yang sudah diperlakukan untuk pekerja yang begitu banyak yang ada di sana. Teori yang ketiga, yang paling banyak berkembang adalah namanya Maclellan's theories of needs. Maclellan's theories of needs. Nah disini dia cuma membagi kebutuhan dasar manusia menjadi tiga, tiga bagian. Yaitu semua orang kata dia perlu power, the need for power. Tahu banget bahwa saya, apa yang bisa saya kontrol dalam pekerjaan saya. Orang itu pada ujung-ujung yang butuhnya freedom, menurut Maclellan. Freedom urusan uang dan urusan waktu. Kapan dia namanya bisa bebas secara finansial, bebas secara waktu. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau, kapanpun saya mau. The need for power, semua orang ujung-ujungnya mau itu. Yang kedua adalah the need for achievement. Ini berbicara tentang kompetensi. Ini berbicara tentang dia perlu untuk mengakui bahwa saya adalah orang yang kompeten, dan orang-orang sekeliling saya pun mengakui bahwa saya adalah orang yang kompeten. Dia perlu recognition seperti itu, dia perlu pengakuan yang seperti itu. Yang ketiga dia bilang bahwa semua orang juga butuh the need for affiliation. Jadi kalau kita bandingkan dengan Maslow, Maslow ini membagi antara yang paling mendasar, dan yang paling puncak. Maclellan menganggap bahwa yang namanya motivasi itu ada di tengah-tengah daripada tiga kepentingan ini. Dari tiga kebutuhan dasar manusia. The need for affiliation berbicara tentang social acceptance, penerimaan secara sosial dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam institusi pekerjaan, dan juga love, kasih sayang. Tetapi yang saya lihat dari Maclellan, dan begitu banyak orang yang komen juga tentang Maclellan punya teori ini, motivational needs teorinya dia adalah lupa basic needs. Dia lupa. Yang tadi kita lihat di Maslow itu ada kebutuhan sangat dasar sekali, akan kesehatan, akan makanan, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah teori yang berasumsi, kalau orang ini punya ambisi untuk tiga hal ini, power, affiliation, dan achievement, otomatis, otomatis basic needs-nya ini akan terpenuhi juga. Karena orang ini pikirannya sudah lebih jauh begitu. Orang ini sudah mempunyai ambisi yang lebih dibanding hanya makanan, air, kesehatan. Dan menurut saya mungkin, iya kalau mungkin orang yang kelasnya mungkin leadership-nya sudah tinggi, atau dia sudah mencapai sesuatu tahap tertentu dalam kehidupan, mungkin-mungkin teori Maclellan ini cocok. Tetapi saya, kalau menurut saya ini belum mewakili seluruh kebutuhan manusia, terutama dalam urusan motivasi. Teori yang keempat adalah Vroom's Theory of Expectancy. Vroom's. Dia ini, dia ini merupakan, kalau menurut saya salah satu teori yang paling simple, yang beredar saat ini. Jadi dia membagi ya, dia membagi bahwa orang itu harus percaya dulu. Vroom's Theory kalau menurut saya adalah teori tentang belief. Expectancy-nya ini harus ada dulu. Ini merupakan prasyarat utama. Jadi satu orang ini perlu percaya dulu, bahwa usaha yang mereka lakukan ini akan berhasil. The employee, seorang yang bekerja, atau siapapun itu believes, percaya that effort will result in acceptable performance. bahwa dia sebelum melakukan ini, dia percaya bahwa ini pasti berhasil. Pasti bisa dilakukan. Jadi Vroom's ini menekankan kata belief. Dan kemudian, instrumennya apa? Oh, kalau saya berhasil, maka I believe, saya yakin, saya percaya bahwa saya akan diberikan upah, reward. Begitu ya. Jadi saya percaya bahwa saya akan bisa melakukan, dan saya percaya kalau saya sudah melakukannya, maka saya akan mendapatkan upah. Nah, kemudian terjadi namanya valence, valensi, kalau kita ingat pelajaran kimia. Valensi adalah, kalau saya boleh katakan adalah, kombinasi, sehingga mencapai sesuatu yang atraktif. Jadi dia yakin akan berhasil. Dan kemudian benar nih, berhasil. Dan kemudian dia percaya, yakin bahwa dia akan dapat upah. Betul. Dapat upah pada akhirnya. Dan itu menjadi sebuah gabungan. Itu menjadi sebuah kombinasi yang atraktif, sehingga kejadian ini akan berulang-ulang terus dalam kehidupan orang itu. Dia percaya akan berhasil, dan betul. Dan ketika itu betul-betul terjadi, dapat upah, maka itu akan menggulung sendiri, menjadi satu hal yang namanya motivasi di kedepannya. Tapi akar katanya adalah belief. Dan teori yang terakhir adalah dari McGregor. McGregor berbicara tentang teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y. Dan ini berbicara tentang sesuatu hal yang bertolak belakang. Teori X itu konotasinya negatif, teori Y konotasinya adalah positif. Tetapi ini tidak memandang dari sudut si orang ini yang membutuhkan motivasi. Tapi teori McGregor ini betul-betul melihat dari sudut pandang top management. Top management. Pemimpin yang melihat orang yang bekerja atau berkontribusi di bidang pekerjaan yang sedang dia pimpin. Sekali lagi, McGregor ini tidak memusingkan pendapat daripada orang yang sedang butuh motivasi. Tetapi McGregor melihat dari sudut pandang orang yang sedang memimpin. Nah, ada orang yang sedang memimpin ini, memang dari dasar dirinya, dia yakin bahwa manusia itu sebetulnya semuanya itu X. Semuanya itu negatif. Semua manusia itu ada dislike work. Semua manusia pada dasarnya enggak suka kerja, males menganggap pekerjaan itu membosankan, dan berusaha untuk menghindari pekerjaan ketika bisa. Dan kemudian teori X, kalau orang ini pimpinannya ini berkata bahwa, oh pada dasarnya semua manusia ini harus dipaksa, harus dibujuk, harus dipecut, supaya semua tugas itu selesai. Semua manusia itu perlu selalu untuk di-direct, dan kemudian semua manusia pada dasarnya itu benci sama tanggung jawab. Dan kemudian mereka harus diberikan, dimotivasinya apa? Dimotivasinya oleh rasa takut, dan kemudian dimotivasinya dengan dipotong ini dan itu, dari penghasilannya, dan kemudian memberikan sedikit ruang untuk kreativitas, karena pada dasarnya semua manusia itu adalah malas. Dan kemudian berdasarkan dari sudut pandang itu, maka dia mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memotivasi orang-orang yang di bawahnya. Tetapi ada juga orang yang sebagai pimpinan dia ini pada dasarnya, menganggap semua orang di bawahnya adalah teori Y. Atau dia menganggap orang ini positif banget. Dia bilang bahwa enggak kok, orang pada dasarnya itu butuh kerja. Orang tetapi pengen punya pekerjaan yang memang dia nikmati aja. Yang memang sesuai dengan bakatnya aja. Dan kemudian kalau kita sendiri tahu targetnya kita, maka kita bisa membawa orang lain untuk mencapai target tersebut. Dan semua orang sebetulnya butuh dihargai kok, semua orang sebetulnya pengen tanggung jawab kok. Dan kemudian semua orang sebetulnya itu bisa self-motivation sendiri. Semua orang itu sebetulnya itu juga mau kok, memotivasi dirinya sendiri. Semua orang sebetulnya pengen belajar kok, kalau memang sesuai dengan minat dan bakat dia. Semua orang itu sebetulnya sangat kreatif, kalau diberikan kesempatan, kalau diberikan recognition, kalau diberikan pengaruh yang cukup, kalau diberikan sebuah hal yang dimana dia bisa excel, bisa maju, orang pada dasarnya mau maju. Dan tentu saja, pemimpin yang mempunyai teori Y, akan melakukan motivasi dengan cara yang berbeda. sehingga kalau yang pemimpin punya teori X, maka biasanya dia itu top down. Apa-apa mau dia atur, apa-apa mau dia ikut. Mikro, managementnya itu mikro. Tetapi orang yang teori Y, biasanya dia itu bottom up. Dia itu adalah orang yang kalau saya sebut, kepemimpinannya namanya reinforcement. Dia bukannya kasih tahu orang apa yang harus dilakukan, tetapi apa yang bisa kita bantu, supaya kamu bisa lebih maju. Dan teori daripada McGregor ini, menurut saya adalah salah satu yang paling kompleks, karena punya polaritas yang berbeda. Sehingga sungguh-sungguh, kita harus menimbang dulu, tahu dulu, kita sebagai pemimpin adalah, lebih cenderung ke X atau Y. Dan untuk yang bekerja, untuk yang ada di dalam sebuah institusi, harus tahu, pola kepemimpinan yang ada di sebuah institusi, perusahaan itu, kepemimpinannya, lebih cenderung ke X atau ke Y. Dan di sini, kalau kita melihat dari lima teori ini, saya mau kita bisa menyadur sedikit ya, kata-kata dari Dale Carnegie. Dale Carnegie ngomong begini, every act you have ever performed since the day you were born, semua hal yang kamu lakukan sejak kamu lahir was performed because you wanted something. Engkau mau ada sesuatu, dan you actually doing it. Dan engkau melakukannya. Berarti ada kemauan, ada needs, ada kebutuhan, dan kemudian engkau melakukannya. Sehingga setelah saya melihat ini, ya betul ya ternyata, semua perilaku, tindak tanduk, dan output yang keluar dari kehidupan kita, sebetulnya semuanya adalah penuh dengan motivasi. Sehingga kalau saya bisa tambahkan dari lima teori yang ada, saya ingin kita mengenal juga sebuah tulisan yang pernah ditulis oleh B.F. Skinner ya tahun 1971. Bukunya judulnya Beyond Freedom and Dignity. Dan menurut dia, yang harus kita lihat, kalau yang harus kita lihat dari segi motivasi adalah, kompetensi orang, orang harus tahu, bagaimana kita memotivasi orang, orang harus tahu bahwa dia ini kompeten. Dan kalau seorang pemimpin, dia mau memotivasi orang, dia juga harus tahu bahwa orang yang sedang dia pimpin ini memang kompeten di situ. Yakinkan bahwa dia itu kompeten, dan kemudian, gimana saya bisa kompeten, adalah saya sendiri harus upgrade diri saya. Begitu ya. Jadi B.F. Skinner berkata bahwa, motivasi ini dia harus tahu bahwa dia kompeten. Satu, nomor satu itu adalah kompeten. Kalau saya belum kompeten, saya harus mengupgrade diri saya. Kalau saya sebagai pemimpin, lihat orang yang saya pimpin ini tidak kompeten, maka saya harus berusaha untuk mengupgrade dia. Dan yang kedua, konsekuensinya. Kalau enggak, maka kamu akan di situ-situ aja. Dan untuk orang yang sedang bekerja, kalau saya enggak upgrade, maka saya tidak akan mengalami kenaikan status gaji pangkat, dan lain sebagainya. Jadi kompetensinya dulu menurut dia, yang harus di-check and balance. Apakah kompeten? Yang kedua, kalau ini enggak di-upgrade, konsekuensinya apa yang akan terjadi. Sehingga, nah kalau B.F. Skinner ini yang saya demen adalah, yang saya suka adalah, dia ini lebih sifatnya pedagogik. Artinya adalah, bukannya disuruh. Tetapi, orang itu harus mengambil kesimpulan sendiri. Tugas dari orang itu, dan tugas dari perusahaan, institusi di tempat dia ada, kemasyarakatan, apapun itu, bahwa orang ini harus menyadari kompetensi dia, dan kemudian menyadari akibat, kalau kompetensi dia enggak naik, itu apa. Dan kalau naik, akibatnya juga apa. Dan ini merupakan titik baliknya, yang ketiga adalah, choice. Sehingga dia memilih, dia memilih, keywordnya disini adalah choice. Kuncinya adalah pilihan. Dia akan memilih, untuk upgrade. Sebagai motivasi dia. Karena kalau dia upgrade, dia memilih untuk upgrade, kompetensi dia naik, hasilnya juga naik. Ini merupakan, satu hal, kata kunci, yaitu choice. Dia memilih sendiri, karena itu saya sangat suka teori ini, dibanding lima teori yang paling populer, karena menurut saya, memang begitu seharusnya. Orang harus memilih, motivated untuk upgrade. Apapun itu bidangnya. Dan kemudian dia akan mendapat konsekuensi yang baik, sehingga, dia bisa berkontribusi dalam community, sehingga bisa menjadi budaya. Sehingga itu bisa menjadi budaya, di dalam kehidupan dia, di dalam keluarga dia, dalam institusi tempat dia bekerja, melayani apapun itu. Jadi dari kompetensi, konsekuensinya apa, kalau dia enggak upgrade, malah kalau downgrade, ada konsekuensi juga yang lain, dan dia memilih, dia memilih untuk upgrade kah, dia memilih untuk diam-diam saja, malah dia memilih untuk downgrade, terserah dia. It's a choice. Itu merupakan pilihan, dari orang itu sendiri. Dan kemudian nanti, impact-nya apa, buat community, di mana dia berada. Sehingga kalau orang terbiasa untuk memilih upgrade, dari dia punya kompetensi, dari kemudian konsekuensi yang akan terjadi, hasil-hasilnya, dan kemudian dia memilih lagi untuk terus upgrade, dan kemudian komunitas tempat dia ada, makin maju, makin diberkati, maka itu menjadi sebagai sebuah vortex namanya. Vortex. Di mana akan menggulung terus, menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena kalau orang sudah mendapatkan hasil yang baik, dari pilihan dia sebelumnya, maka otomatis dia akan memilih dengan, hal yang sama, dengan intensitas yang lebih besar. Sehingga hasilnya lebih memuaskan buat dia. Sehingga menjadi vortex gulungan, yang makin lama makin besar. Dan motivasi ini sangat penting sekali, kita akan segera akhiri, bagian pertama dari, diskusi kita hari ini, dan saya mau akhiri dengan dua contoh, dua contoh yang saya lihat dari sejarah, yang kita bisa lihat dari sejarah. Yang pertama adalah tahun 1967, ada perang enam hari. Israel merupakan negara yang kecil, yang baru merdeka mungkin belasan tahun. Mereka semua negara yang kecil, dan kemudian diserang oleh banyak negara yang lain. Mereka diserang oleh Mesir, Syria, Jordania, oleh Irak. Dan kemudian mereka ini diserbu dari segala macam penjuru, dengan kekuatan yang jauh lebih kecil, persenjataan yang tidak canggih sama sekali, sehingga harkat hidup mereka sangat terancam sekali. Di tengah himpitan begitu, di mana sangat-sangat desperate, sangat-sangat putus asa, di situ ada motivasi yang sangat besar, untuk melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi sebuah negara yang baru. Hasilnya apa? Dengan motivasi yang begitu besar, mereka itu bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak, Israel waktu itu kehilangan seribu prajurit, dan yang menyerang mereka itu kehilangan 20 ribu orang, dan dalam waktu enam hari, mereka memperluas wilayah mereka, sampai belasan kali lipat. Dan itu dikenal sebagai six days war, menang perang dalam waktu enam hari. Sebaliknya tahun 2006, ketika mereka perang melawan Lebanon, banyak dari mereka berkata bahwa, memang harus ya? Memang harus perang ya? Keluarga saya di kampung, di kota, asal saya di desa, enggak kena apa-apa. Ngapain ya kita harus masuk Lebanon? Sehingga, banyak yang jadi korban, banyak motivasi turun, banyak yang tertangkap, dan sebagainya, padahal mereka mempunyai persenjataan, yang jauh lebih canggih, dipanding tahun 1967. Kenapa? Karena motivasi. Karena enggak ada motif, enggak tahu, mengapa saya harus ke sini, ngapain saya harus perang, ngapain saya harus tinggalkan keluarga saya, untuk sesuatu yang mungkin mereka anggap tidak berguna. Satu lagi case, Amerika di perang dunia kedua, mereka diserbu Pearl Harbor, Hawaii diserbu oleh Jepang. Sehingga ada satu rasa nasionalisme, yang begitu luar biasa. Kirim saya, saya mau melawan Nazi di Eropa, saya mau membalas waktu itu, Jepang menyerbu Hawaii, dan sebagainya. Mereka bahkan, banyak pemuda-pemuda Amerika, karena mereka tes kesehatan tidak lulus, mereka bunuh diri, karena enggak bisa masuk tentara. Sangat pengen banget. Mereka bilang, kalau Nazi sampai menang di Eropa, mereka akan juga nantinya ke sini, maka keluarga kita akan terkena, budaya kita akan terkena, wah Jepang, Hawaii mereka serbu, nanti jangan-jangan nantinya, daerah utama kita juga akan diserbu sama mereka. Sehingga, untuk melindungi wilayah kita, untuk melindungi budaya kita, untuk melindungi keluarga saya, saya harus perang. Sehingga, betul-betul, orang itu mau maju perang. Dan kemudian, Anda bisa lihat di gambar itu, di Iwo Jima, korban begitu banyak, tapi mereka, untuk naikin satu bendera saja, butuh pengorbanan yang begitu luar biasa. Tetapi, tetapi, berapa puluh tahun kemudian, di Vietnam, itu banyak orang sampai dikejar-kejar, ayo harus ikut, wajib militer, harus perang, harus perang. Dan kemudian, kita melihat bahwa pada akhirnya, Amerika kalah perang tahun 75, sampai harus dievakuasi, seluruh staff kedutaannya, naik helikopter pergi, karena, orang yang di sana berkata, kita ini perang buat apa sih? Kita ini perang lawan mereka, apa hubungannya sama kita? Apa hubungannya sama keluarga saya? Apa hubungannya? Dengan Amerika ini perang sebenarnya, untuk apa? Mereka enggak tahu mereka, kenapa mereka harus ada di situ. Dan, kalah luar biasa, karena enggak ada motivasi, they don't know the why. Dan ini merupakan teori-teori yang ada. Di bagian yang kedua, kita akan belajar tentang, bagaimana caranya, Yesus memotivasi murid-muridnya Jesus, motivation style. Sampai ketemu di babak yang kedua. Baik, semuanya kita sampai di bagian yang kedua, dari, pembahasan hari ini, seputar motivation, atau motivasi dalam kehidupan manusia. Dari, bahan yang pertama, kita bisa belajar tentang, lima teori dasar, yang sedang berkembang, lima teori favorit di dunia, tentang motivasi, dan juga saya, mengulas dari B.F. Skinner, teori yang saya pribadi, paling bisa pahami. Tapi, hari ini di bagian yang kedua, di bagian yang kedua, saya ingin kita, sama-sama berpikir tentang, Jesus motivation style. Atau bagaimana cara Yesus memotivasi. Yesus, sebelum kita ngomong tentang, motivasi berdasarkan, gaya kepemimpinan Yesus, Yesus betul-betul menyadari bahwa, setiap orang punya, yang namanya needs, kebutuhan, atau keinginan. Sehingga, kebutuhan, atau keinginan itu, yang bisa menjelaskan, why, mengapa orang, mau melakukan, sesuatu. Dan Yesus sangat clear sekali, Yesus sangat jelas, tentang yang namanya, hirarki kebutuhan manusia. Bahwa human needs, dibagi sama Yesus, dengan sangat jelas sekali, menjadi, enam tingkatan. Di dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat, dari Matius 6, mulai ayat yang ke 24, dan 25. dikatakan, kamu tidak bisa mengabdi, kamu tidak dapat mengabdi, kepada Allah, dan kepada mamon. Mamon merupakan dewa uang. Itu berbicara tentang duit, berbicara tentang finance, berbicara tentang, memang alat tukar juga. Begitu. Jadi ada dua hal, yang Yesus pisahkan di situ. Kamu tidak bisa menyebabdi, mengabdi kepada Allah, dan juga tidak bisa mengabdi, kepada mamon. Hanya mengabdi kepada, kebutuhan dan keinginan kamu. Ternyata, ternyata gak bisa, hanya itu saja. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, atau minum, basic needs. Kalau tadi bagian pertama, kita belajar dari Maslow, memang ada basic needs. Orang mempunyai kebutuhan dasar, Yesus pun ngomong, ada kebutuhan dasar. Akan apa yang anda kamu makan, atau minum, dan jangan pula kamu khawatir, akan tubuhmu, akan apa yang anda kamu pakai. Dia ngomong tentang makanan. Dia ngomong tentang pakaian, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu, lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu, lebih penting daripada pakaian. Jadi, dia berbicara tentang, hal yang primer, dan dia juga berbicara tentang hal yang sekunder, sampai pakaian, sampai fashion juga, dia bahas semua di situ. Dan kalau kita bisa jabarkan, bahwa Yesus membagi, kehidupan manusia menjadi God, and money. Emang ada, ada Tuhan di situ, hubungan dengan Tuhan, dan juga memang dalam hidup ini, ada kebutuhan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, bahwa, oh, ternyata kan ada life, bukankah hidup itu, lebih penting daripada makanan, dia bilang. Yesus, jadi dia langsung pisahkan. Oh, hidup itu, lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu, lebih penting, daripada pakaian. Di sini Yesus menjelaskan, oh, dia langsung membagi, menjadi enam sphere yang berbeda, menjadi enam bidang yang berbeda, yang kalau saya boleh sebutkan, nantinya akan menjadi enam, hirarki kebutuhan manusia yang berbeda. Dan kalau saya boleh, saya jabarkan, ada Tuhan, dan di situ ada uang, tetapi di sini life, apa sih life? Hidup itu berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan, manusia yang satu dengan yang lainnya. Relationship, berbicara tentang suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga body itu apa sih? Tubuh itu, kesehatan kita, itu penting. Dia berkata bahwa Tuhan penting, setelah Tuhan, kamu harus jaga hubungan dengan orang lain. Dan kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting. Dan kemudian dia bilang bahwa, oh, uang juga penting sih. Karena dari finance, dari keuangan ini, bisa, bisa ada enjoyment, food, makanan, berbicara tentang enjoyment. Mungkin dia berkata, dengan keluarga, yuk kita keluar, pergi makan, atau kalau misalnya, kalau misalnya enggak bisa keluar, anda bilang, ayo kita pesan makanan, orang antar ke rumah. Berbicara tentang, berbicara tentang enjoyment, sesuatu yang bisa, dinikmati bersama-sama. Clothing sepakaian. Enggak ada orang yang bilang, bahwa, oh saya membeli pakaian ini, untuk membuat diri saya, lebih jelek, atau lebih buruk. Tidak mungkin. Orang membeli pakaian, supaya dia ini ada excellence. Kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih baik, kelihatan representable. Bisa. Bisa untuk menemui orang, tanpa malu. Jadi, kalau saya melihat, Yesus membagi kebutuhan manusia, menjadi enam. Enam hirarki kebutuhan manusia, yaitu pertama adalah hubungan dengan Tuhan, yang kedua adalah hubungan dengan orang lain, yang ketiga harus sehat juga. Karena kalau enggak sehat, enggak dapat finance, enggak bisa bekerja. Kalau enggak ada relationship dengan orang, maka financial pun akan terganggu. Relationshipnya enggak bisa, maka di pekerjaan juga akan selalu punya konflik dengan orang lain, dan kemudian tidak bisa bekerja sama, enggak bisa punya teamwork, dan sebagainya. Sehingga God, relationship, health, dan kemudian finance. Finance itu penting, karena itu tidak dikeluarkan dari situ, sehingga di situ bisa dapat enjoyment. Orang hidup juga harus ada enjoyment, dan kemudian harus ada excellence, pengembangan diri. Nah, kalau orang bersama dengan Tuhan, punya God, hubungan dengan Tuhan kencang, tapi enggak punya relationship dengan orang, maka dia akan menjadi orang yang judgmental, dia akan menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain. Kalau orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi enggak punya health, tapi enggak punya kesehatan, maka dia adalah orang yang unhealthy, secara fisik. Demikian juga untuk orang yang punya finance, tetapi dia ini enggak bisa enjoy, maka dia akan burn out, maka dia akan lelah, dia akan hidupnya penuh dengan segala macam kebosanan, dan kecapaian. Dan kemudian kalau misalnya orang punya finance, tetapi dia enggak excellent, dia enggak unggul dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang mediocre. Tapi orang yang mementingkan enjoyment dan excellence, tapi enggak ada finance, maka dia akan mengalami bankruptcy, dia akan mengalami satu hal, di mana segala sesuatunya tidak ada serba kekurangan. Tetapi kita melihat ada enam hirarki di sini, ada enam bidang yang Tuhan tahu, kalau kamu bisa jaga baik-baik hirarki ini, God, relationship, health, finance, enjoyment, and excellence, maka kalau kamu punya perspektif yang benar dari sini, maka hidupmu ini akan penuh dengan kebahagiaan, akan penuh dengan fulfillment, akan penuh dengan joy, akan penuh dengan sukacita. Nah di sini kalau kita melihat di dalam kehidupan pelayanan Yesus, ada beberapa hal yang saya lihat menjadi prinsip utama dari gaya kepemimpinan dia. Yang kalau kita lihat dari gaya Yesus merekrut murid-muridnya, gaya Yesus berjalan bersama murid-muridnya, gaya Yesus mengajar, dan kemudian gaya Yesus untuk melakukan impartasi dalam kehidupan murid-muridnya, kalau Anda izinkan saya mengambil beberapa kesimpulan, dan tentu saja pasti banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang lain, tapi izinkan saya untuk membahas beberapa saja yang bisa saya pikirkan dari gaya kepemimpinan Yesus, bagaimana dia memotivasi orang lain. Kalau saya lihat salah satu hal yang paling kunci adalah Yesus ini mengerti, understand, dia mengerti, dia tahu the difference bedanya antara education dan training. Seringkali untuk memotivasi orang, seorang pemimpin mempunyai gaya yang berbeda. Yang satu adalah edukasi, yang satunya adalah training. Ada bedanya antara edukasi dan training. Edukasi itu sifatnya adalah textbook atau teori. Sifatnya adalah pelajaran in a classroom, pelajaran dalam kelas. Ketika kita bersekolah, SD, SMP, SMA, dan kemudian kita ini kuliah. Kita mendapatkan pelajaran dalam kelas. Kita mendapatkan pelajaran sesuai dengan textbook. Sesuai dengan wawasan pemaparan daripada guru yang mengajarkan kepada kita. Tetapi training ini lebih kepada practice. lebih kepada melakukan apa yang telah diajarkan. Mungkin kalau dikit-dikit ada, dulu sekolah, waktu high school, ada waktu SMA, mungkin ada namanya lab, atau praktikum, sama juga kuliah, tapi dikit sekali. Justru ketika kita mulai masuk ke dunia kerja, dunia usaha, maka the real training begin. Mungkin pelatihan yang sesungguhnya terjadi karena kita melakukan apa yang pernah kita pelajari di kelas. Dan Yesus ini adalah seorang pemimpin yang sangat ahli untuk menggabungkan yang namanya education dan training. Dia adalah orang yang mampu untuk berbicara dan mengajar lama sekali tentang prinsip kerajaan Allah, tetapi dia juga membawa murid-muridnya keliling dan melihat langsung. bagaimana cara dia bekerja. Jadi kalau dia lagi keliling, dia mengajar, dan kemudian dia melakukan sesuatu, dia melakukan mujizat, dia menolong orang lain, dan kemudian dia memegang prinsip I do, you watch. Ini classroom setting, I do, you watch. Saya lakukan, kamu lihat. Dan kemudian I do, you do. Saya lakukan, kamu juga lakukan. Dia mengangkat roti, memberkati roti itu, dan kemudian dia suruh muridnya yang membagikan. Sehingga orang-orang semuanya bisa makan. Dan kemudian dia pernah mengutus 70 orang murid untuk melayani kampung-kampung dan desa-desa di sekeliling tempat itu. Sehingga dia sampai pada fase berikutnya, you do, I watch. Jadi Anda melihat, dia adalah seorang yang sangat jago sekali untuk menggambungkan classroom setting dengan training. Karena itu, karena itu saya membaca di Sweden, di Norwegia, pendidikannya di dunia, salah satu paling unggul di dunia ini di Scandinavian countries. Di Norway, di Sweden. Mereka sekolah formal sehari cuma 4 jam. Tapi setelah itu sekolah mengajak mereka ke alam, melihat langsung bunga, melihat langsung kumbang, serangga, gunung, sungai. Dan mereka secara sains, secara ilmu sosial, standarnya bisa jauh lebih tinggi dari anak-anak di belahan dunia lain yang sekolah tiap hari sampai 7-8 jam. Jadi Anda melihat, ada korelasi yang sangat-sangat lekat antara classroom setting, education, dan training. Dan Yesus itu, ketika dia ajak murid-muridnya untuk melihat langsung ke lapangan, bekerja langsung di lapangan, di situ dia memotivasi mereka, di situ dia mengajarkan kepada mereka untuk melihat, mendengar, dan melakukan. So, the good, the bad, and the ugly, hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang buruk, semuanya dia kasih lihat kepada murid-muridnya. Ketika hal yang baik terjadi, mujizat terjadi, dia kasih lihat. Bukan hanya dia yang kerjakan, tapi murid-muridnya juga lakukan. Dan kemudian hal yang kurang, hal yang kurang mengenakan. Ada badai, dia juga ada di situ, murid-muridnya mengalami. Dan kemudian dia hardik badai itu, dan kemudian mereka sampai di sebuah tempat namanya gerasa. Setelah orang kerasukan setan, dikuburan, di rantai, telanjang pula. Dan dia, dia kasih lihat. Dan kemudian dia, ketika mengobrak-abrik orang yang jualan di pelataran baik Allah, dia kasih lihat kepada murid-muridnya. Kemudian ketika dia debat dan dia ngomelin ahli taurat, orang farisi juga ada, murid-muridnya juga mendengar. Jadi mereka itu mengikuti bersama-sama, the good, the bad, and the ugly, dan diizinkan untuk mengalami education dan training secara kesinambungan. Dan saya rasa ini yang harus ada dalam organisasi manapun, terutama ketika Anda memimpin, yaitu antara teori dan praktek harus simultan. Dan itulah cara Yesus bagaimana cara dia memimpin murid-muridnya, dan juga memotivasi orang yang ada di sekeliling dia. Dan kalau saya melihat juga gaya kepemimpinan Yesus, bagaimana cara dia memotivasi orang, Jesus' response efficacy is parallel with their response. Efikasi adalah begini, Efikasi adalah keberhasilan. Keberhasilan. Dia respon karena yakin ada kesuksesan yang akan didapatkan. Begitu ya. Jesus' response efficacy ini paralel dengan respon orang yang sedang dia pimpin. Contoh. Contoh yang paling jelas adalah ketika dia merekrut murid-muridnya. Dikatakan bahwa dia sedang berjalan di tepi Danau Galileo. Dan kemudian dia berkata kepada orang-orang yang sedang membersihkan jalan mereka, yang merupakan murid-murid yang pertama, dia katakan, ikutlah aku, maka kamu akan ku jadikan penjala manusia. Tetapi kata yang dipakai kalau Anda mempelajari bahasa asli adalah, dia sedang terus berjalan. Dia enggak lagi nungguin dan dia enggak lagi begging, tolong dong ikuti saya dong, ayo saya mau tunggu, saya akan hitung sampai tiga, saya akan hitung sampai sepuluh, siapa yang ingin ikuti saya, enggak. Dia lagi jalan terus, ada yang mau ikut? Ikutlah aku, maka kamu akan ku jadikan penjala manusia. Dan kemudian Alkitab, dengan segera mereka meninggalkan jalan mereka, dan mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus enggak stop. Jadi Yesus ini base his commitment on their commitment. Kalau kamu mau maju, kamu maju sama saya. Tapi kalau kamu enggak mau maju, saya akan jalan terus. Jadi dia mengerti, karena dia merasa bahwa dia enggak punya segala waktu, dia hanya punya tiga setengah tahun, untuk meletakkan dasar-dasar gereja. Dia punya waktu tiga setengah tahun, untuk mengajar murid-muridnya. Sehingga dia enggak bisa menyenangkan semua orang, dia enggak bisa menunggu semua orang. Dan kemudian pada suatu kali, dia ngomong begini, kamu enggak bisa mengikuti saya, kalau kamu enggak minum dari darahku, dan makan dari dagingku. Orang bingung, apa sih maksudnya dia? Karena orang Yahudi enggak boleh kanibalisme, enggak boleh minum darah, enggak boleh makan daging manusia, tapi sebetulnya maksudnya Yesus adalah, ikut bagian dari kematian dan kebangkitannya. Oh sekarang kita ngerti, kita mungkin lebih mudah bisa mengikuti hal itu. Dan kemudian Alkitab berkata dengan jelas bahwa, dan orang-orang banyak meninggalkan dia. Dan tinggal murid-muridnya nih. Yesus berkata apa? Oh, kalian masih di sini? Kalian enggak mau ikuti mereka juga? Jadi dia melihat, pedenya luar biasa. Udah orang banyak meninggalkan Yesus, karena tidak tahan mendengar pengajaran dia, dia masih nanya murid-muridnya, oh kalian masih di sini? Enggak mau ikut juga? Jadi dia melihat bahwa, Yesus meresponi komitmen, dia akan sangat komit, dengan orang yang komit. Yesus enggak pernah janji, dia akan komit dengan semua orang. Tapi jelas sekali, dia sangat komit dengan orang yang komit juga, akan panggilan dia. Dan di sini kita melihat ya, bahwa Yesus memotivasi lebih, kepada orang yang bersedia dimotivasi, dan mau membangun motivasi sendiri. Sekali lagi, Yesus memberikan motivasi yang lebih, dia spend waktu yang lebih, dia spend energi yang lebih, dia spend pengajaran dan ilmunya yang lebih, kepada orang yang mau dimotivasi, dan kepada orang yang setelah itu memilih, untuk memotivasi dirinya sendiri. Dan dia tidak pernah berjanji, bahwa dia akan memotivasi semua orang. Jadi, saya melihat bahwa ini salah satu prinsip, yang Yesus lakukan selama pelayanan, Jesus' response efficacy is parallel, with our response. Dengan, dengan respon kita akan motivasi, yang kita berikan. Tetapi, dia juga adalah Tuhan, yang adalah manusia, yang juga punya kebutuhan dasar. Sehingga, karena dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia, dia tahu manusia punya basic needs. Sehingga orang yang mengikuti dia, kebutuhan dasarnya ini secure. Kebutuhan dasarnya ini aman. Sehingga pada suatu kali, dia melihat banyak orang mengikuti dia, kira-kira 5.000 orang laki-laki mengikuti dia, dan kemudian dia bilang sama murid-murid, eh, ini mereka kesian yang mengikuti hari, setelah hampir sore, hampir malam. Mereka mengikuti kita sehari yang belum makan. Dan kemudian murid-murid berkata, suruh aja mereka ke kampung-kampung, suruh aja mereka cari makanan. Dan Yesus berkata bahwa, oh gak bisa kayak begitu. Kamu kasih mereka makan. Dan kemudian dikata bahwa, dengan uang yang kita punya, gak cukup untuk kasih makan orang ini semua. Yesus berkata bahwa, oh kasih mereka makan. Punyanya apa? Lima roti duaikan. Mungkin Anda tahu ceritanya. Dan kemudian disuruh duduk. Dan kemudian dia, dia lakukan mujizat akhirnya 5.000 orang laki-laki makan bersama-sama. Basic needs secure. Kemudian pada suatu kali kita tahu dalam Alkitab, Petrus berkata bahwa, aduh Yesus lupa, saya belum bayar pajak. Yesus berkata, oh iya, saya juga, saya juga belum bayar nih. Dan kemudian dia bilang, Petrus kamu tangkap ikan. Dan kemudian di mulut ikan itu ada dua koin. Petrus tangkap ikan, di mulut ikan ada dua koin. Yesus berkata, oh bayarin pajak kamu, dan bayarin pajaknya saya. Basic needs secure. Kebutuhan dasar terpenuhi. Petrus berkata bahwa, oh ibu mertua saya sakit. Sakit health, sakit. Yesus berkata bahwa, oh iya udah aku datang. Aku datang, dan kemudian dia berdoa, dan kemudian ibu mertuanya Petrus sembuh. Dan kemudian setelah itu mereka, makan bersama-sama. Kemudian kalau kita melihat juga, dikatakan bahwa dia punya bendahara. Salah itu muridnya Judas Iskariot bendahara. Berarti dia punya, cadangan cash, cadangan, cadangan, cadangan dana. Supaya mereka kemana-mana bisa mempunyai, bisa mempunyai bekal, bisa mempunyai uang. Dan kalau kita lihat, bahwa semua orang yang mengikuti Yesus, basic needs-nya secure. Dimana saya bisa tahu, ini merupakan prinsipnya Yesus. Ketika kisah para rasul terjadi, murid-murid, salah satu problem, tantangan pertama di gereja mula-mula itu, bukan urusan doktrin, bukan urusan pengajaran, bukan urusan mujizat. Tetapi, hal yang menjadi tantangan dari gereja pertama, adalah ada janda-janda miskin, yang gak ada makanan. Di Yerusalem. Sehingga, rasul-rasul berkata bahwa, eh kita gak bisa. Janda-janda ini perlu makan. Perselisihan pertama di gereja, bukan gara-gara urusan pengajaran, tapi perselisihan, karena katanya, konon janda-janda Ibrani, dapat makanan, ransumnya lebih banyak, daripada janda-janda yang berbahasa Yunani. Dikatakan begitu. Sehingga kita melihat bahwa, bahkan dari Yesus, dari gereja mula-mula, the basic needs, seenggaknya makanan itu ada. Begitu. Sehingga ini penting sekali. Yesus katakan, training boleh, motivasi boleh, responnya orang, kita evaluasi boleh, tetapi basic needs ini harus ada. Sehingga Yesus meyakinkan, menjadi budaya, bahkan dari gereja mula, bahkan gereja di Yerusalem, pernah mengalami kelaparan. Paulus sampai cari uang, kemana-mana seluruh Asia kecil, Eropa dia cari uang, untuk dikirim ke Yerusalem, karena Yerusalem, lagi kelaparan dan kekurangan. Jadi anda lihat, bukan hanya urusannya motivasi saja, tetapi basic needs, juga harus secure. Kalau saya melihat lagi, bagaimana cara Yesus memotivasi, orang, kalau dia memberikan, satu goal, satu tujuan, accomplishment, pencapaian yang kamu bisa capai, maka dia ini, mampu menjabarkan, challenges apa ke depan? Secara bertahap, kamu akan mengalami ini, gradual challenges forecasted. forecasted. Secara gradual, secara bertahap ini, tantangan ke depan akan begini, yang akan terjadi. Jadi dia tidak hanya bilang begini, kamu akan mencapai 10, target kamu 10. Dia akan mengatakan begini, sebelum target kamu 10, kamu capai 3, 5, 7, baru 10. Jadi dia tidak pernah ngomong sesuatu yang, orang sulit mencerna, bagaimana caranya achieve the target, bagaimana caranya mencapai target itu. Tetapi dia itu secara bertahap, kasih tahu orang, bagaimana caranya mencapai target itu. Dan kemudian Yesus berkata begini, karena itu, kalau kamu mau seluruh dunia dengar saya, kata Yesus, kamu harus betul-betul, konsentrasi di Yerusalem, nanti akan ke Judea, terus kamu akan ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalian itu pergi, tapi jangan langsung ujung bumi. Kamu Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan dia kasih tahu itu, secara bertahap, jadi dia bukan orang yang hanya sekedar kasih target, dia enggak ada orang yang hanya sekedar memotivasi, tapi dia memberikan step by step, dia memberikan selangkah demi selangkah. Dan kemudian dia kasih tahu tantangannya apa, dan dia katakan bahwa, kamu akan ada yang ditangkap, akan ada yang diserahkan ke mahkamah agama, kamu akan menderita karena aku. Oh dikasih tahu, oh kalau kamu level 3, ini tantangannya, kalau kamu level 5, ini tantangannya, kalau kamu level 7, ini tantangannya, kalau kamu level 10, itu tantangannya. Dan kemudian dia katakan, kamu akan ditolak. Rejected enggak apa-apa, kebaskan aja debu, dia katakan, udah enggak usah, enggak usah pusingin. Jadi dia kasih tahu, ini loh tantangannya yang akan terjadi. Dan kemudian dia kasih tahu juga, skenario terburuk. Dia ketika itu masuk Yerusalem, dari jauh dia lihat Yerusalem, dia menangis, oh Yerusalem, Yerusalem, kota yang membunuh nabi-nabi, dia menangisi kota Yerusalem. Karena dia kasih tahu, ada skenario terburuk yang bisa terjadi, kalau kamu enggak obey, kalau kamu enggak nonton betul, tahun 70 Yerusalem dihancurkan, oleh seorang jenderal romawi, namanya Titus. Dan kemudian dia, remind them, and equip them. Dia kasih ingat, dia kasih tahu, dia kasih warning, dia kasih peringatan, dan juga kemudian dia memperlengkapi murid-muridnya. Jadi kalian lihat, bukan cuma dikasih warning, awas loh, hati-hati kamu, kalau enggak lewat target, tapi dia kasih, equip them. Jangan sampai kamu gagal. Ini tantangannya, tapi jangan sampai kamu gagal. Remind them, and equip them. Jadi gradually, challenge-nya itu, dia forecasted, dia kasih tahu, ini akan terjadi. Yang berikutnya, Yesus adalah orang yang sangat ahli, dalam motivasi, dia sangat ahli, dalam selalu memberikan feedback, and recognition. Dia selalu memberikan, pesan dan kesan. Dan kemudian, kalau perlu pujian, kepada orang-orang yang, mengikuti dia. Pada suatu kali, dia berkata, waktu dia masuk ke daerah, namanya Kaisar, Filipi dia bertanya, menurut orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang, Nyala Sembaptis, Elia, dan para nabi. Dan kemudian, Petrus berkata, engkau Allah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan kemudian, Yesus berkata, wow, feedback nih, bagus banget nih, kalau bisa ngomong gitu. Dan kemudian, Yesus ngomong sama Petrus, eh, darah dan daging, tidak membukakan itu, kepadamu, tapi, bapakku yang bukain buat kamu. So, well done, Peter. Bagus sekali Petrus, kamu bisa nangkep, hal yang begitu. Dan kemudian, gak lama kemudian, Petrus berkata, Yesus ngapain kamu? Masuk ke Yerusalem, nanti hati-hati, kamu nanti ditangkep, banyak orang gak suka sama kamu. Dan Yesus berkata, get thee behind me, Satan, dia bilang, Satan engkau lah undur daripada aku. Dia kasih feedback. Dan berdalam berupa teguran, kepada Petrus. Dikatakan, kamu jangan ngaco, emang tugas saya harus ke Yerusalem, tugas saya harus menderita, tugas saya harus mati. Dan, kalau kita melihat bahwa, dia kasih tahu murid-muridnya, ketika badai terjadi, dan murid-muridnya berkata, ini siapa sih orang? Bahkan angin dan gelombang, nurut sama dia. Jadi berkata, oh you little faith, Yesus bilang, aduh kamu tuh kurang iman. Tetapi, ketika ada seorang perwira Romawi, menunjukkan iman yang besar, dia katakan, wah, iman sebesar ini, tidak ada di antara orang Israel. Bahkan kepada seorang perempuan, Syerof Indonesia, dia katakan, wah, feedbacknya adalah iman sebesar ini, tidak ada di antara orang sebangsa dia sendiri. Jadi, Anda lihat, Yesus tuh gak cuman sekedar memotivasi, tetapi dia siap memberikan feedback, and recognition. Kalau memang feedbacknya baik, maka akan baik. Kalau memang, hal yang buruk yang dilakukan, maka dia juga akan memberikan teguran. Jadi, dia adalah orang yang approachable, dia adalah orang yang ada di tengah-tengah orang yang sedang dia motivasi, karena itu saya percaya dari pengalamannya Yesus, bahwa kita tidak bisa memotivasi, tanpa berada di tengah-tengah orang yang sedang kita motivasi. Kalau dari jauh, kita bisa menginspirasi orang, mungkin bisa memberikan sebuah pengilhaman dalam kehidupan orang lain. Tapi kalau ngomong tentang motivasi, saya yakin sekali dari gaya kepemimpinan Yesus, harus ada di tengah-tengah orang yang sedang dia motivasi, karena dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi dia ada di tengah-tengah mereka, dan dia bisa melihat langsung, dia mengalami, dan dia bisa memberikan yang namanya feedback and recognition. Yang terakhir, waktu kita tidak cukup, yang terakhir adalah dia tidak punya plan B sama sekali. Dia bukan seorang pemimpin yang pelin-pelin yang berkata, oh kalau ini tidak berhasil, maka kita akan melakukan itu. Kalau itu tidak berhasil, mungkin kita akan coba yang itu. Kalau itu masih tidak berhasil, mungkin kita akan pikirin hal yang lain-lain. Dia tidak punya plan B. Dia sangat tahu, dia sangat yakin, akan panggilan dan tugas dan cara metode kerjanya dia. Anda bisa bilang, ya dia Tuhan. Dia bisa saja begitu, dia melakukan apakah hendaknya, dia lakukan tujuannya, saya bukan Tuhan, saya mungkin membutuhkan backup plan. Mungkin itu bisa terjadi. Tetapi saya rasa, seorang yang mau memotivasi orang lain, dia setidaknya harus sangat yakin, hasil akhirnya ini, the why-nya, mengapanya ini, merupakan sesuatu yang sangat-sangat dia yakini. Dia sangat yakin bahwa the why-nya ini, mengapa kita melakukan ini sangat baik, dan tujuannya juga baik, sehingga dia merasa bahwa dia tidak perlu menjelaskan the plan B. Dia tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya kalau ini gagal. Dia katakan, berkali-kali dia ngomong bahwa, aku harus ke Yerusalem. Tidak ada plan B. Untuk menyelamatkan manusia, aku harus ke Yerusalem. Dan kemudian, dia ini mengatakan bahwa, dan itulah akan terjadi kesudahannya. It's going to happen. So no later, it's going to happen. Dan kemudian dia ngomong bahwa, aku akan menyertai engkau sampai akhir jaman. Until the end. Tapi biar bagaimana, there's no plan B. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Kita lakukan ini dengan setia, kita lakukan ini dengan fokus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir jaman. Dan this has to work. Ini harus terjadi. Kita harus confident bahwa ini akan terjadi. Sehingga dia memotivasi dengan sebuah keyakinan, dan bukan dengan keraguan. Kalau itu kita tahu ceritanya, Julius Caesar waktu dia menyerang wilayah namanya Britannica, yang sekarang adalah negara Inggris. Tentara Romawi menyeberang selat Inggris, dan kemudian mereka mendarat di situ, dan kemudian Julius Caesar menyuruh untuk membakar semua kapal pengangkut. Dan dia bilang sampai kita menguasai Britannica, tidak ada dari kita yang pulang, karena there's no plan B. Britannica harus dikuasai oleh Romawi. Dan kalau Anda menjadi pemimpin seperti Yesus, marilah kita menjadi pemimpin yang secure. Kita menjadi orang-orang yang mengerti apa bedanya edukasi dan training, antara classroom dengan praktek. Kita meresponi orang sesuai dengan respon. Orang juga, kita memotivasi orang sesuai dengan motivasi orang. Di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita, kita juga harus memperhatikan the basic needs, apa saja hal-hal mendasar yang mereka butuhkan. Kita harus mampu untuk memaparkan tantangan-tantangan yang di depan, dan kemudian memperlengkapi mereka untuk menghadapi tantangan itu. Dan kemudian harus menjadi orang yang sangat adil dalam memberikan feedback and recognition. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek, dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan confident there's no plan B, ini bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh saya. Setelah ini mungkin ada Q&A yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Tuhan memberkati.